Antikorupsi, apa itu? Ini dia. Karena kakak adalah penyuluh antikorupsi tersertifikasi oleh KPK dan bekerja di KPMN, maka sesuai standarnya kakak harus bacakan safety briefing atau kesehatan dan keselamatan kerja untuk kegiatan kita hari ini. Pastikan adik-adik dan semua orang di sini dalam keadaan nyaman dan sesuai prokes yang kedua, pastikan peralatan juga mempunyai baterai yang cukup dan satu daya yang tersolok dengan baik. Yang ketiga, jika ingin ke toilet, teman-teman, adik-adik bisa langsung ke toilet yang tersedia dan yang terakhir yang balik-balik. Jika nanti dalam 30 menit ini terjadi keadaan akar, banjir, kebakaran rumah bumi, semua harus tahu jalan keluar dan segeralah menyelamankan diri. Nah, adik-adik. Ada satu pantun mentung ini, karena pantun perkenalan, pantunnya adalah sungguh indah bunga di ucapan, cakoda, mekar, sangat menawan. Oke. Kepada adik-adik dan bapak-ibu sekalian, saya ucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yaitu sahabat dari saya, bapak-ibu. Jadi teman-teman, adik-adik. Teman-teman, saya punya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSPK-BK. Dan yang perlu saya tandai di sini, saya punya IG. Nanti harus dipolohi. Osman Wellstein. Di sini kalian akan banyak tahu tentang antivirus korupsi. Untuk membimbing kalian, maupun bapak-ibu kalian. Ini saja. Nah, akhir gila kita ini ada inspirasi untuk berubah. Yang kedua, vaksinasi antivirus korupsi. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang paling penting. Terakhir, cita-cita. Apakah mau seperti hakim? Apakah mau seperti KBPN? Apakah mau di Kementerian Keuangan? Itu yang paling penting. Satu hal yang perlu saya sampaikan dalam setiap agenda kita ini. Ingat. Seperti gambar, inspirasi untuk berubah. Adik-adik semua harus punya tujuan. Dalam kegiatan ini juga harus punya tujuan. Apa tujuan mulai? Untuk bahagia. Betul. Tetapkan tujuan itu. Tetapkan tujuannya. Kalau sudah tetapkan tujuannya. Tujuan mau menjadi juara kelas. Tetapkan dulu. Jangan tidak ditetapkan. Supaya kamu bisa melatih tubuhmu. Dan menguasainya sepenuhnya. Kalau tidak. Sama saja cita-citamu. Hanya kamu gantungkan. Di. Pohon. Yang mati. Ya. Seperti itu. Betul. Adik-adik. Itulah inspirasi untuk berubah. Sebenarnya kakak punya permainan. Tapi karena kalian tadi juga banyak permainan. Lain kali. Kalau diundang lagi kakak buat permainannya ya. Nah ini. Saya langsung aja ke vaksinasi antivirus korupsi. Ini apa itu? Kok bisa sih judulnya seperti ini? Ini. Teman-teman. Adik-adik semua. Tahu. Ada banyak yang bilang bahwa korupsi itu budaya. Ada gak? Pernah dengar itu. Kenapa? Karena udah sering kita diberitakannya. Terus sering memberi-memberi kayak tadi. Kayak tadi yang di TV itu. Kayak mudah. Udahlah Pak. Biasa kok. Iya kan? Udahlah. Biasa kok. Sepertinya budaya kan? Karena budaya itu adalah kebiasaan. Pahami sekarang. Korupsi itu bukan budaya. Tapi budaya kita sering disusupi oleh korupsi betul. Saya pernah nampak-nampaknya deh. Yang belakang yang mana? Nanti dapat coklat. Nanti saya pakai. Yang jauh tadi. Itu dia. Bukan mudah. Tapi budaya kita sering disusupi oleh korupsi. Maka. Maka. Maha milah untuk membahas minyak. Karena apa? Karena korupsi itu. Kejahatan luar biasa. Contoh tadi. Kalau tadi si bapak hakim menerima suap dan si terdakwa bebas. Kan pasti gitu kan ya. Orang yang dikasih duit. Masa umumannya seumur hidup? Bagaimana larkoba akan sampai kepada kalian. Larkoba. Larkoba itu sangat jahat. Kalau tadi bapak hakim menerima suap dan si terdakwa. Karena suap. Bayangkan. Kamu. Keluargamu. Senak larkoba. Hidup gak hidup mati gak? Gak mati. Coba bayangkan. Itulah kejahatan luar biasa. Teman-teman dikaiti semua. Berikutnya kejahatan. Ini berdampak apa? Kemiskinan. Pasti miskin orang yang ada korupsi di tempatnya. Baik di sekolah ini. Kalau ada korupsi pasti kemiskinan yang ditimbulkannya. Kenapa kakak bilang ini? Kelihatan orang yang koruptor itu kaya. Tapi lingkungannya jadi miskin. Contoh. Gedung sekolah ini. Kalau tadi dikorupsi. Bangunannya. Tiba-tiba runtuh. Bagaimana dia? Dan itu luar biasa. Jadi miskin yang kita. Itu dia. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi kalian. Adik-adikku. Apalagi berikutnya pentingnya. Pendidikan anti korupsi bagi kalian. Untuk mengubah berpikir kemudian ini. Bapak, ibu kalian. Mungkin ada yang sebagai hakim. Ada yang sebagai kakak. Kementerian Keuangan. ASN. Ada juga yang pedagang. Ada juga yang pengusaha. Bisa jadi terjelat. Tindak-tindak korupsi. Kalau dia dihukum. Mau jadi makan apa kalian? Iya gak? Iya gak? Bapaknya di penjara. Anaknya di rumah. Itu dia pentingnya untuk kalian. Kejahatan luar biasa. Ini berproteksi. Dilakukan setiap orang. Kalian juga bisa. Berproteksi. Kalian kan anak ya. Tiba-tiba kayak tadi. Karena orang tuanya dijadikan alasan bagi penyuang. Untuk memberikan uang. Kepada bapak kalian. Melalui kalian. Dikasih jam tangan. Dikasih uang tiap hari. 10 ribu, 20 ribu. Supaya kalian. Bilang sama bapaknya. Supaya tidak berfungsi dengan. Baik. Disitu hati-hatinya. Seorang. Siswa SMA 1. Harus. Tadi seperti bapak hakim bilang. Saya anti. Kurupsi. Udah masuk pak. Udah terterang. Pak. Keren pak. Saya juga tadi praktikan. Jadi saya juga terterang. Pak. Makasih pak. Itu dia. Dan akar dari masalah korupsi. Adalah gratifikasi. Tahu arti gratifikasi. Gratifikasi telah pemberian. Dalam arti luas. Apapun itu. Pemberian dalam arti luas. Itu pemberian-pemberian itu. Jadi akar dari masalah korupsi. Karena itu membuat diskriminasi. Jadi orang yang ngasih duit. Kita kan perlakuannya beda dengan orang yang tidak. Mengasih duit. Itu. Akarnya. Dan. Akhirnya jadi rusak. Cara berpikir kita. Rusak. Kalau udah dikasih duit gitu. Dan kita terima rusak. Yang harusnya jujur. Tidak. Jujur. Itulah pentingnya. Cara berpikir. Dan harus. Saya arti. Keren. Ini. Teman-teman. Saksikan video ini. Dalam 4 menit. Kalian sudah tahu. Apa itu pengertian. Betul. Dan menyebabkan polusi. Silahkan. Keren. Secara harfiah. Korupsi atau korupio. Yang berasal dari bahasa latin. Berarti. Busuk. Beberapa pakar. Juga menyampaikan pendapatnya. Mengenai pengertian korupsi. Salah satunya. Korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga menemukakan pengertian korupsi. Yaitu. Secara yuridis. Definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam. Definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti. Sesuai undang-undang nomor 31 tahun 1999. Tindak pidana korupsi atau tipikor. Sebagi menjadi tujuh bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama. Merubikan keuangan negara. Penyalahgunaan mewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum. Termasuk tindak korupsi. Karena merubikan keuangan negara. Misalnya. Penyebabnya. Sebarang saja. Setaranya. Sebarang saja. Secara harfiah, korupsi atau korupio yang berasal dari bahasa latin Berarti busuk Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi Salah satunya Korupsi sudah sangat meresahkan Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi yaitu Secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dari gambla tertulis dalam Definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti yaitu Sesuai undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk Pertama, merugikan keuangan negara Penyalahgunaan wawanan jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum Termasuk tindak korupsi Karena merugikan keuangan negara Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara Justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya Selanjutnya, suap menyuap Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi Suap biasanya dilakukan sebagai upaya menguruskan kebutuhan sejumlah uang dengan memberi sejumlah uang Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah Para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman Ketiga, penggelapan dalam jabatan Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu Dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang mengutukkan dirinya Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah Menggunakan flitansi kosong Agar mengenal uang di dalamnya dapat direkaisa oleh si pelaku Keempat, pemerasan Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya Untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang mengutukkan dirinya Contohnya, pemutar liar atau poli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat Sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya Kelima, perbuatan curang Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang berlibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan Kenam, benturan kepentingan dalam pemadaan Atau yang dikenal dengan conflict of interest Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya Misalnya, meskipun dilatman tender dalam proyek Pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya Terakhir adalah gratifikasi Tindak pidana korupsi ini sangat berfekat dengan masyarakat Mereka banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik Dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis Paket liburan gratis Paso hari raya Dan lain sebagainya Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi Agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya Dapatkah Anda menerah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut 2 teori Faktor-faktor penyebab korupsi ini meniputi 1. Grits atau keserakahan 2. Opportunities atau kesempatan 3. Needs atau kebutuhan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecerangan apabila pelaku terbukti bersalah Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa Anda dapat menceritakan lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut Untuk menyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam lakukan korupsi itu beragam Ya itu tadi, makamannya Jadi, intinya negara kita ini membuat undang-undang tipe kor Adalah unsur-unsurnya kalau dia pertama sekali adalah pejabat publis ASN Unsurnya harus dapat mencuri Karena itu yang merugikan keuangan negara Terus melakukan pindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri Tadi pertanyaan siapa tadi? Untuk memperkaya diri sendiri tadi Bagus Itu tujuan koruptor Untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum Ya Seperti itu Jadi unsurnya jelas Pindakannya jelas Maka akan ditangkap Nah, itu dia tadi Pengertian dan penyebabnya Nanti kita diskusikan lagi Nah, ini teman-teman Kalau sudah tahu tadi saya anti korupsi Harus tahu juga negara ini punya strategi pemberantasan korupsi Pertama sekali adalah Yang dilakukan negara Adalah tindakan represif Represif artinya Pemenjaraan Yang dilakukan oleh polisi KPK Dan kejaksaan Untuk menangkap Para ASN Kejabat publik Dan Yang bermitra dengan dia Itu ditangkap Supaya apa? Supaya Dibina Supaya tidak Jadi Teman-teman Kalau ada yang Kalian Lihat tadi Seperti Tujuh Bersih Tadi Laporkan saja Supaya orang itu Dibina Artinya Kalau kalian laporkan Untuk kepolisi Kejaksaan Atau apa Itu bukan untuk Membuat dia Jadi Sakit Tapi harus Dibina Ya Jangan takut Melaporkan Kalau di sekolah ini juga Kalian lihat ada pungli Nah Ya kan Leporkan Makanya Pak IGKK harus kalian tahu Leporkan ini Kalau ada pungli disini Bilang sama kakak Ya Supaya dia Burunya Dibina Bukan Menyakiti dia Ya Leporkan Jangan takut Yang kedua adalah Strateginya Perbaikan sistem Jadi Kalau nanti Tangkap orang Takut Melakukan korupsi Maka sistemnya Juga harus Diperbaiki Sistem di sekolah ini Juga harus Diperbaiki Apakah harus Pakai elektronik Digital Supaya jangan Datang buka Dan bisa Ngasih-Ngasih duit Harus diperbaiki Sepertitulah negara kita Perbaikan sistem Terus menerus Ya Supaya orang Tidak bisa Melakukan korupsi Itu maksud dari Perbaikan sistem Dan yang ketiga Edukasi dan kampanye Ya Edukasi dan kampanye Ini bisa Kita lakukan Semua orang Ya Semua orang bisa Mengedukasi Kayak kakak sekarang Mengedukasi kalian Dan bisa Mengkampanye Kalian bisa Mengkampanye Kan anti korupsi Dan juga bisa Mengedukasikan Anti korupsi Kepada Kalian Makanya Belajar terus Kalau bisa kalian Kuasai ilmu Maka kalian akan Menjadi narasumber Dipakai Dimana-mana Untuk beritahu Orang Supaya Tidak korupsi Ya Seperti itu Ini Edukasi dan kampanye Adik-adik Pertanyaannya Setelah tahu Itu tadi semua Pertanyaan kepada Kalian semua Haru dijawab Dengan tegas Apakah Adik-adik SMA 1 Negeri samping SMA negeri samping Mau divaksin Anti virus korupsi Nah Biar saya kasih Apa vaksinnya Apakah mau divaksin Anti virus korupsi Nah Mau Buat biasa Ini vaksin Bisa baca Vaksinnya yang mana Jujur Oh Makanya Kata nanya Yang mana Yang kamu tahu Vaksinnya di situ Yang mana Yang mana Pilih Kamu pilih yang mana Kanan atau jir Kanan Oke Dan kamu Betul Nanti dapat Soklan Jadi Satu Dua Nanti dapat Soklan Ini vaksinnya Ini vaksinnya Adik-adik Disiplin Disiplin Tanggung jawab Perjahteraan Sederhana Beran Dan adik Cara Memasukkan Kedalam diri kita Apa Apa Cara Memasukkannya Yang kiri Kamu dapat Soklan Nanti Nanti datang Sama saya Berbual Ini Caranya Nggak Perlu Pakai Dana Kayak Harus Tentara Yuntingin Kita Atau Dokter Nggak Perlu Vaksin Antigorupsinya Ini ada Jelas Tinggal Kalian Menanamkan Nilai-nilai Tadi Dalam diri Tanamkan Karena Tujuan kalian Tadi sudah jelas Tanamkan Ini Jujur Yang kedua Pembiasaan Dan Pembangun Nilai-nilai Antikorupsi Harus Dibiasakan Supaya Jadi budaya Dibiasakan Ini Jujur Kalau ada Kembalian Yang kembalikan Ini harus Dibiasakan Yang ketiga Ini terakhir Pengendalian Sehadap Pengaruh Bunuh Kelingkungan Jangan Sekali-kali Mau bergabung Sama orang Jahat Ingat Kalau Kalian Masih bergabung Dengan Orang Jahat Sembilan Nilai Ini Pasti Luntur Pasti Luntur Nggak Didebat Lagi Bisa Kok Nggak Bisa Mau Jujur Main Sama Orang Narko Nggak Bisa Ini Vaksinnya Nah Hari ini Kalian Sudah Kena Vaksin Dalam Ini Kalian Akan Raih Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Yang Penting Jangan Hanya Tahu Tapi Tidak Ada Aksinya Inilah Kami Sebagai Pemuluh Harus Ada Aksi Mari Berarti Raih Cita-cita Ini Teman Aksi Kita Adalah Giat Belajar Gapai Cita-cita Dan Jangan Lupa Ini Paling Penting Jangan Lupa Pakai Produk Lokal Jangan Hanya Mau Tastas Branding Saya Lihat Sampai Ini Mungkin Gak Ada Tapi Jangan Mau Berfoyak Foyak Ini Harus Belajar Gapai Kita Dan Gunakan Produk Lokal Penting Harus Membantu Pedagang Kaki Lima Daripada Membajik Dengan Barang-barang Berkeret HP Yang Bagus Iphone Bagus Kayak Kakak Pakai Vivo Eh Jadi Merk Jangan Nah Nah Ini Adik Adik Ini Yang Harus Kita Lakukan Setelah Terlalu Dipaksin Antibir Korupsi Biar Belajar Gapai Cita Dan Jangan Lupa Gunakan Proyuk Makal Maka Cita Cita Tidak Tergantung Tinggi Seperti Yang Kalian Tulis Nanti Di Kertas Yang Kata Bagikan Tulis Cita Cita Mu Nanti Akan Kata Pilih Siapa Cita Citanya Yang Paling Bagus Dan Alasannya Kenapa Pilih Itu Akan Dapat Karya Nanti Kata Tulis Cita Citanya Nanti Yang Di Dalam Keluarga Penting Pembinaan Untuk Antiborupsi Jadi Teman Teman Melalui Kalian Keluarga Kalian Harus Tahu Supaya Kita Anti Korupsi Melalui Kalian Di Dalam Keluarga Keluarga Dibinang Gak Usah Bapaknya Agak Ajarin Kalian Juga Harus Bisa Supaya Antikorupsi Supaya Dia Gunakan Produt Lokal Nah Ini Bentuk Nyatanya Dari Itu Harus Nyata Mari Beraksi Kakak Punya Tui Bon Nanti Kakak Kasih Sama Kelas Disini Nanti Kasih Salah Salah Satu Hapinya Kepada Kakak Di Sana Kakak Kasih Link Wibon Nanti Tag Siapa yang Mau Buat Postingan Terbaik Cita-citanya Dan Apanya Juga Dapat Hadiah Dari Pak Abad Nanti Di Postingan Yang Terbaik Posting Dan Text Sotman OLT Akan Dapat Hadiah Langsung Dari Pak Abad Dan Pak Abad Dan Minta Ya Di Pak Dua Dua Berarti Dapat Dari Saya Dapat Dari Pak Abad Dapat Dari Pengadilan Posting Link Ini Ya Karena Ini Tulisannya Saya 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 Sudah Dipaksinasi Kudus Korupsi SMA Satu Negeri Sampir Baik Kita Dengan Jujur Kompeten Berdaya Ramaikan Ini Buat Postingannya Saya Mau Jadi Polisi Karena Saya Tidak Mau Bungli Saya Akan Beratas Seperti Itu Akan Kakak Pilih Yang Terbaik Teks Or Manuel T Dapat Tiga Adil Bizar Ini Aksi Kata Kenapa Kita Kampanye Seperti Ini Kampanye Kampanye Kampanye